Intro Shalom, hari ini pembacaan firman Tuhan dari kisah parasul 9 ayat 1-19 Judulnya perenungan kita hari ini adalah melayani tanpa membantah Sudahkah selama ini saudara dan saya melayani Tuhan tanpa bantah-bantah Dan dari peristiwa ananias hari ini kita akan belajar Apa sih yang dimaksud dengan melayani tanpa membantah? Yang pertama ada di ayat yang ke-10 kisah parasul 9 ayat 10 Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama ananias Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan ananias jawabnya ini aku Tuhan Yang pertama yang dimaksud dengan melayani tanpa membantah adalah siap sedia Seperti ananias ketika Tuhan memanggil ananias Ananias berkata ini aku Tuhan artinya ananias siap Saudara sudahkah kita selama ini ketika Tuhan memanggil kita untuk melayaninya Kita berkata yes ini aku Tuhan Kalau belum saudara harus lakukan itu Tapi yang kedua apa yang dimaksud melayani tanpa membantah Ayatnya yang ke-17 kisah parasul 9 ayat 17 Lalu pergilah ananias ke situ dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya kata Saulus Katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan Yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi Dan penuh dengan roh kudus Saudara bukan hanya siap sedia tapi ananias juga mengajarkan kita untuk siap menerima Kalau saudara baca sungguh-sungguh perikopnya Ananias sebenarnya tidak mau melayani Saulus Karena Saulus maksudnya kedamsik adalah untuk membunuh orang Kristen Tapi karena Tuhan suruh maka ananias siap untuk menerima Saudara ananias berkata di ayat 17 tadi Saulus saudaraku Sudahkah kita menjadikan orang-orang yang kita layani sebagai saudara kita Sudahkah kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita layani Sebab itu penting penerimaan adalah awal dari perubahan Mari mulailah untuk melayani Tuhan tanpa membantah Mari kita berdoa Bapak di dalam surga ajar kami seperti ananias Yang mau siap sedia dan mau siap menerima Supaya kehidupan pelayanan kami adalah kehidupan yang benar Bukan pelayanan yang dipenuhi dengan unsur bantah-bantahan kepada Tuhan Kami mau melayani Tuhan tanpa membantah Tolong kami Bapak biar kami bisa melakukan ini dalam kehidupan pelayanan kami Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkan